Kalau saya pribadi Saya bilang perempuan ini doyan duit wajar Jangan Jangan apa kalau dibilang Jangan tersinggung saya mau tanya Ini orang CRI Doyan duit gak perempuannya Matrek gak Hebat Pertahankan Jujur karena cantik itu butuh modal Bapak Gak ada Bapak menuntut istri cantik Lu ngasih uang 2 ribu Abis terawih maghrib aja lu Emang lu ada Buka puasa nyicip langsung ngembrok bini lu Untung bukan Ramadan kemarin Dikebuk sama bininya Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Ya Rabbana lakal hamdu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakat you Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo sahabat youtube Kembali lagi di channel titik ilmu Tema kali ini Beliau akan menjelaskan diantaranya Tentang sifat yang dimiliki oleh seorang perempuan Untuk lebih lengkap silahkan tonton videonya Ayuhal hadirun jama'an rahimahumullah Saya ada dua tema Ada bab tentang pernikahan Ada tentang evaluasi Ramadan Pilih moyang mana Dua-duanya Amplopnya dua Ibu bapak yang dirahmati oleh Allah Kalau ngomong pernikahan Salah satu yang disunnahkan oleh Rasulullah SAW Allah dengan berbaiknya Kebaikan segala keluasan kebaikan Allah Yang mengajak kita Yang awalnya sendiri Diberikan semua dalam kehidupan berpasang Pasangan Setiap yang berpasang-pasangan Yang Allah berikan ada rahmat di dalamnya Selalu kita kalau ada acara pernikahan Kita doakan Semoga rumah tangga Pengantin Sakina mawadda Yang namanya Sakina mawadda wa rahmat akan terjadi jika pernikahannya diniatkan Karena Allah Dengan menambahkan ketakwaan kepada Allah Dengan menambahkan nilai ibadah dihadapan Allah Maka akan tercipta keluarga tersebut Sebagaimana yang dikatakan Sakina mawadda wa rahmat Di dalam kitab salah satu Kitab Turatul Nasihin Di situ dijelaskan bahwasannya Di dalam kitab pernikahan itu Banyak ada perjalinan yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW Yang pertama Saling menghormati Suami hormati Istri Istri hormati Kalau ini sudah terjadi Penghormatan diantara satu dengan yang lain Maka penghormatan ini akan semata Tunduk Karena takutnya Karena Saling menghormatin bagaimana Suami gak bakal sia-siakan istri Istri gak akan pernah melotot-melotot Sama suami kalau ngomong Ibu Ibu Emang sering melotot Ngomel-ngomel-ngomel Ngoceh-ngoceh Itulah perempu Perempuan itu Bapak jangan salah Jangan kaget Kalau ngeliat perempuan bawel ngoceh Dari pagi sampai malam Gak berhenti Jangan salah Gak bisa disalahin Karena perempuan itu Punya kosa katanya Allah ciptakan 20 ribu kata per hari Per hari Kadang lebih Mungkin Kalau laki kita cuma dikasih kata 10 ribu Makanya ngomong irit Kalau ada yang laki Ngomongnya lama Panjang Nah itu pasti Laki tulang lunak Paham laki tulang lunak Dikit-dikit Gak ribut Karena uang Perempuan kan gitu Matrek Ada uang adek Gak ada uang adek Kalau matrek Perempuan bangga Bangga Kenapa? Karena itu kodrat dari Allah Perempuan loyang duit Wajar Orang di sodaraan Amar rayap Rayap Yang suka Yang suka Duit siapa? Rayap sama manusia Perempuan Kalau laki Nugasnya Cari uang yang banyak Yang ngabisin Emang Kalau saya pribadi Saya bilang Perempuan ini doyan duit Wajar Jangan Jangan apa Kalau dibilang Jangan tersinggung Saya mau tanya Ini orang CRI Doyan duit gak perempuannya? Matrek gak? Hebat Pertahankan Jujur Karena cantik itu Butuh modal Bapak Gak ada Bapak Menuntut Istri cantik Lu ngasih uang 2000 Beli tepung Kalau mau ngeliat Perempuan cantik Kasih dong Yang banyak Pixi Udah berapa Lipsticknya 125 Belum lagi Eyeliner Udah ketahuan 175 Blush on Satu set Yang ada 48 warna Kurang lebih 660 Skincare aja Udah 675 Habib tau Bini gua Tapi saya bangga Saya seneng Ngeluarin uang Buat bini Bayar banyak Enak Orang tidurnya Dandan Lalu Udah bobal Pirik Skincare Ih Amit 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 Bapak Disini Suami Istrinya Begitu Pak Tukar Tambah Mendingan Pak Ibu Bapak Yang dirahmati Aliyah Allah Tadi saya Mengatakan Perempuan ini Perasaannya Sembilan Wajar Bapak Gak boleh Galak Sama istri Gak boleh Seorang laki-laki Pengayom Penjaga Pelindung Bukan berarti Laki-laki Begitu nikahin Perempuan Perempuan Dijadiin Samsak Digebugin Dicekek Dibanting Gak boleh Boleh Pukul Seorang istri Dan itu Pukulan Yang tidak Membekas Dan itu Yang dipukul Telapak Tangan Atau Punggung Tangan Kalau dia Melanggar syariat Gak solat Pukul Boleh Tapi jangan Sampai Berbekas Gak boleh Ini ajaran syariat Tapi kan Kalau sekarang Gak boleh Kena KDRT Kan begitu kan Nasehatin Nasehatnya Gak bisa Pulangin Ke rumah orang tua Suruh orang tuanya Nasehatin Setelah Dinasihatin orang tua Dia kembali lagi Tapi masih tetap Gak juga Pisah ranjang Suruh si istrinya Tidur di luar kamar Jangan bapak yang di luar kamar Kesian Bip Gak pakai kesian Ini syariat Keluarin Bip Masih gak berubah juga Itu boleh Masukin talak satu Boleh Bukan berarti Pernikahan Gak ada duit Saya gugat cerai Gak bisa Jangan cuman Jangan cuman karena Iman Makanya di dalam Khutbah nikah Allah Nabi SAW Menitipkan Menitipkan Salah satu ayat Untuk Diingat Para Pengantin Khususnya Buat semua saksi Ini titipan Ayat yang keluar Dari mulut Nabi Firman Allah Yang diturunkan Oleh Allah Kepada Nabi Maka disinilah Letak Betapa Ternyata Pernikahan itu Bukan hanya Urusan sekedar Biologis Kecuali Menambah Ketakwaan Kita Kepada Allah Kepada Allah Perasaan Perempuan Sembilan Betul Makanya Pak Ada salah satu Kitab Mengatakan Perempuan itu Perasaannya Ibarat Cermin Pak Bapaknya Dikit amat Ya Allah Perempuan Banyak amat Ini Saya ngeri Pulang Di jegat Ini Kenapa Yang disebut Perasaan Perempuan Itu Sembilan Lihat Perempuan Kalau diajak Ngomong Dikit Ngebeng Air matanya Perasaannya Cetek Air matanya Sampai Nabi SAW Mengatakan Menjaga Perasaan Setiap Perempuan Yang ada Di rumah Kalian Itu Hati-hati Ibu Bapak Yang dirahmati Oleh Allah Banyak Pelajaran Yang Diajarkan Oleh Rasulullah Perempuan Ini Ibadah Kuat Pak Laki Kala Sampai Ada Satu Perempuan Datang Kepada Nabi Ya Rasulullah Kenapa Jihad Fisabilillah Diwajibkan Hanya Untuk Laki-laki Kenapa Solat Jumat Diwajibkan Untuk Laki-laki Sedangkan Kami Perempuan Ini Sanggup Untuk Menjalankannya Kenapa Kami Tidak Diberikan Kewajiban Tersebut Nabi Jawab Wahai Para Sahabatku Dengarkan Pertanyaan Wanita Ini Sesungguhnya Apa Yang Dia Katakan Ini Akan Aku Jawab Dan Jawaban Ini Tolong Sampaikan Kepada Wanita Yang Ada Di Dunia Ini Perempuan Seorang Istri Paling Gampang Masuk Ke Dalam Syurganya Allah Apa Kata Nabi Wahai Wanita Engkau Tidak Perlu Jihad Visabilillah Engkau Tidak Perlu Solat Jumat Cukup Jaga Suami Urusan Urusan Rumah Tangga Jaga Kehormatan Suami Sama Sebagaimana Kalian Mendapatkan Pahala Jihad Visabilillah Dan Menjalankan Solat Wajib Solat Jumat Pahalanya Sama Ada Satu Lagi Ibu Nyuci Baju Suami Nggak Ibu Nyuci Ada Kabar Gembira Jika Seorang Istri Mencucikan Pakaian Seorang Suami Allah Hapuskan Seribu Kejelekan Pada Dirinya Amin Amin Alah Amin Ada Kudu Disuruh Yang Kedua Orang Yang Seorang Istri Mencucikan Pakaian Suami Seribu Kebaikan Diberikan Oleh Allah Seribu Derajat Diangkat Oleh Allah Saat Dia Sedang Mencuci Atau Dia Menjemur Segitunya Terkena Paparan Matahari Mahluk Allah Yang Terkena Paparan Matahari Di Jam Tersebut Di Waktu Dia Sedang Menjemur Itu Akan Mahluk Allah Beristighfar Kepada Allah Agar Dosa Istri Tersebut Diampuni Oleh Allah Tapi Masalahnya Pak Yang Diangkat Derajat Nggak Kita Pak Yang Diangkat Derajat Canghong Samsung LG Mesin Cuci Lihat Mesin Cuci Tiap Tahun Angkat Nggak Harganya Naik Terus Kenapa Diangkat Derajatnya Karena Nyuciin Baju Suami Cucinya Kucek Dulu Pakai Tangan Kenapa Disitu Ada Keberkahannya Ini pulang Lagi di jalan Tarik Baju Bapak Sini Aing Tak Cuci Ibu Bapak Oh Ini Pengantannya Udah Makan Udah Makan Enak Dari Tadi Gue Datang Dikawarin Makan Gue Di Sano Air Disini Air Dipikir Gue Ikan Julung Julung Kalia Pengantan Mana Lagi Makan Nggak Terima Ibu Bapak Yang dirahmat Oleh Allah Tadi Saya Nasahatin Sep Sep Ini Malam Keberapa Sep Malam Keberapa Apal Sepuluh Neng Sep Sep Galak Galak Enggak Enggak Ya Insyaallah Mudah Mudahan Baik Terus Sep Sayang Sama Istri Sep Udah Doain Belum Udah Didoain Belum Betul Semringah Banget Senyum Lu Sep Elah Lu Mayu Banget Gue Pange Cek Rasanya Kalau Pengantin Malu Malu Wajar Kalau Kita Kan Hidupnya Malu Malu Neng Aasef Orang Yang Manja Ya Neng Neng Enggak Iya Suapin Neng Kalau Neng Neng Gak Bisa Suapin Diblenderin Aja Makanan Diblenderin Gak Apa-apa Neng Sep Ini Nasihat Dari Alim Ulama Terdahulu Dan Ini Hadith Nabi Sallallahu Aleyhi Wasallam Asef Nanti Malam Masuk Kamar Ambil Wudu Salat Sunnah Hajat Waraka'at Habis Itu Pegang Kepala Isteri Bacain Inna Andhelnahu Fi Laylat Al-Gadar Wama Adhra Kama Laylat Al-Gadar Setelah Ini Surat Abis Pegang Dadanya Bacain Agar Apa Insya Allah Neng Begitu Nantinya Gak Akan Pernah Melihat Laki-laki Lain Kecuali Cuman Ada Pujaan Hati Yang Ada Di Depannya Baca Alam Nasroh Yang Kedua Dadanya Fungsinya Apa Biar Eneng Gampang Nerima Nasihat Dari Aset Ya Pip Istri Ada Doain Nggak Doain Istri Doain Suami Agar Apa Rezekinya Berkah Rumah Tangga Sekinah Meweddah Warahmah Diberikan Yang Halal Diangkat Derajatnya Sep Saat Ini Orang Tuanya Sofa Orang Tuanya Sofa Ngedidik Sofa Sampai Sebesar Ini Dikasih Makan Dikasih Pelajaran Disekolah Dimadrosah Diajar Di Pengajian Sampai Saat Ini Ridho Dilepas Ketangan Aset Kenapa Karena Orang Tua Percaya Bahwa Sofa Akan Berhasil Di Tangan Aset Orang Tua Bukan Hanya Urusan Dunia Tapi Ingat Aset Arus Membawa Sofa Sampai Kedalam Syurganya Allah Ingat Hati-hati Ini Adalah Pertanggungjawaban Aset Mulai Sekarang Saya Bukan Nakut-nakutin Tapi Memang Ini Keadaannya Yang Namanya Perumah Tangga Ujiannya Ada Fitnahan Gede Pasti Bukan Berarti Orang Berumah Tangga Setelah Nikah Fitnahannya Abis Fitnahan Makin Banyak Yang Pertama Ipar Fitnah Mertua Fitnah Tetangga Fitnah Anak Suami Istri Ini Adalah Fitnahan Fitnahan Baru Hati-hati Jaga Baik-baik Bawa Sofa Sampai Kedalam Syurga Dan Tuntun Dia Untuk Beribadah Kepada Allah Insya Kita Doakan Semoga Asef Sebagai Imam Di Dalam Rumah Tangga Allah Kasih Kemudahan Untuk Membawa Istrinya Sampai Kedalam Surganya Allah Amin Ya Rabbal Setelah Pernikahan Yang kita Bahas Saat Ini Evaluasi Ramadhan Kita Sekarang Kita Sudah Masih Masuk Di Bulan Syawal Semoga Amal Ibadah Kita Di Bulan Ramadhan Semua Dikabulkan Oleh Allah Yang Kita Jalankan Dilipat Gandakan Oleh Allah Dan Mudah Mudahan Apa Yang Terjadi Di Bulan Ramadhan Apa Yang Kita Kerjakan Di Bulan Ramadhan Ini Akan Menjadi Dampak Nama Kita Tertulis Di Dalam Pintu Syurganya Allah Amin Ya Rabbal Saya Mau Evaluasi Ramadhan Yang Pertama Allah Subhanahu Wata'ala Mengatakan Ya Ayuhal Lathina Aman Kutiba Alaikum Kama Kutiba Ala Lathina Min Kablikum La Allakul Ayatnya Apal Sering Didengar Paham Artinya Allah Yang Dipanggil Siapa Iman Bukan Kita Yang Dipanggil Iman Yang Dipanggil Karena Manusia Ini Punya Tiga Tingkatan Di Ada Hawa Nafsu Allah Berikan Akal Dan Allah Berikan Iman Fungsinya Hawa Nafsu Adalah Membuat Sesuatu Ketertarikan Agar Diri Kita Mendapatkan Apa Yang Kita Inginkan Ini Hawa Nafsu Akal Menjaga Hawa Nafsu Atau Mengikat Hawa Nafsu Agar Tidak Menjurumuskan Jasad Kita Diri Kita Sampai Kedalam Neraka Jahannam Na'udhu Billah Imin Yang Ketiga Iman Iman Ini Nuntun Akal Sama Hawa Nafsu Ini Jangan Ini Kita Seluruh Dilakukan Mendalami Dalam Kedalam Syariat Yang Masuk Kedalam Hati Kita Contoh Bip Hawa Nafsu Saat Di Bulan Ramadhan Bagaimana Katanya Setiap Orang Yang Punya Hawa Nafsu Itu Harus Terjaga Tapi Banyak Umat Nabi Begitu Dari Subuh Sampai Asar Semuanya Selamat Begitu Yang Bikin Tergebrontak Akalnya Tidak Ikut Campur Yang Pertama Saya Mau Tanya Tempek Tahu Halal Lapa Haram Halal Lapa Haram Tempek Tahu Lapa Haram Boleh Enggak Kita Makan Siang Pagi Sore Boleh Kalau Datang Bulan Ramadhan Boleh Apa Hukumnya Haram Berubah Menjadi Hak Hawa Nafsunya Dijaga Enggak Boleh Jangan Ya Ini lagi Ramadhan Akal Ngomong Jangan Loh Ntar Ketauan Ntar Kena Iman Ngomong Dosa Loh Kenapa Karena Sesuatu Yang Sudah Diharamkan Di Dalam Syariat Tetap Hak Sob Buah Es Cendol Apalagi Es Kelapa Halal Apa Haram Boleh Kita Makan Siang Boleh Selain Bulan Ramadhan Begitu Datang Bulan Ramadhan Apa Hukumnya Haram Gak Boleh Kenapa Hawa Nafsu Dijaga Yang Halal Aja Dijaga Apalagi Yang Haram Yang Ketiga Pak Sep Sep Istri Halal Gak Halal Boleh Luhur Asar Boleh Kan Kapan Aja Boleh Kalau Datang Bulan Ramadhan Gak Boleh Apa Hukumnya Haram Bolehnya Kapan Habis Terawih Maghrib Aja Lu Emang Lu Ada Buka Puasa Langsung Ngombrok Bini Untung Bukan Ramadhan Kemarin Dikebuk Atau Bininya La Ilaha Ilallah Abis Terawih Ya Sep Lu Jangan Maghrib Maghrib Korma Amat Temanis Maghrib Main Bini Aja Pengantin Baru Begitu Bawanya Nyosor Ke Ikan Cupang Ibu Bapak Yang Rahmat Oleh Allah Kenapa Ini Semua Dilakukan Untuk Umat Rasul Karena Allah Ingin Membanggakan Umat Rasul Allah Di hadapan Para Anbiat Dan Rasul Nabi Musa Pernah Ngomong Sama Allah Ya Allah Saya Musa Badannya Gede Saya Puasa Setiap Hari Ibadah Saya Insya Allah Saya Jalankan Berarti Pahala Saya Besar Apa Jawaban Allah Belum Seberapa Wahi Musa Ada Setelah Zaman Di Akhir Zaman Ada Orang Kecil Kecil Aku Berikan Satu Bulan Ramadhan Dia Berpuasa Dan Dia Berpuasa Untukku Dan Aku Yang Turun Langsung Memberikan Kepadanya Ya Allah Kau Bisa Apa Manfaat Ramadhan Tersebut Puasanya Cuman Satu Bulan Di Dalamnya Ada Rahmat Di Dalamnya Ada Maghfirah Di Dalamnya Ada Dijauhkan Dari Siksa Api Neraka Ya Allah Begitu Sempurna Umat Di Akhir Zaman Tersebut Ya Umat Siapa Dia Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Kenapa Karena Nabi Menginginkan Bahwa Umatnya Dikumpulkan Di Dalam Syurga Bersama Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Coba Sebelas Bulan Kita Macem-macem Begitu Masuk Satu Bulan Ramadhan Semuanya Direm Gak Boleh Ini Gak 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 Nabi Musa bilang Ya Allah Begitu Istimewa Umat Muhammad Maka Jadikan Musa Sebagai Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Nabi Musa Ngiri Pengen Jadi Umat Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Nah Kita Yang Udah Jadi Umat Blok On Tau Blok On Tau Kalau Kata Orang Bahasa Sunda Apa Belegug Apa Lagi Itu Bahasa Jakarta Yang Namanya Kita Udah Dikasih Satu Bulan Ramadhan Luar Biasa Dosanya Diampuni Nafasnya Diitung Dikir Muka Puasa Keberkahannya Besar Saur Ada Keberkahannya Sampai Ketemu Maghrib Ini Ada Tapi Memang Kita Ini Diajarin Di Madrasah Ramadhan Banyak Banyak Bolongnya Asar Udah Bener Kita Rapih Begitu Asar Keluarin Motor Kemana Apa Emang Ada Ajarannya Itu Sunah Siapa Ngabugurit Nabi Dihawatirin Asar Ketemu Maghrib Hati-hati Ada Umat Nabi Sengaja Ngajak Dia puasa Sampai Asar Begitu Asar Dia keluar Ini Nabi Udah Warning Hati-hati Kenapa Banyak Umatku Merasa Puasanya Sudah Betul Padahal Dia hanya Menahan Lapar Dan Haus Ini Kata Nabi Kenapa Maaf Kenapa Ada Ngabugurit Kenapa Kita harus Ngabugurit Padahal Itu adalah Ladang Dosa Buat Kita Yang Pertama Contoh Ada Musonif Musonif Beli motor Turun Dari Deler Ujang Lewat Sama Biminya Boncengan Istrinya Bilang Yang Lihat Musonif Motornya Baru Ujang Ngomong Iya Duit Dari Mana Jadi Dosa Lebihan Yang Beli Yang Repot Manusia Kan Begitu Tetangga Senang Kita Tempel Koyo Tetangga Senang Kita Yang Kejang Ini Manusia Khawatir Kenapa Ini Yang Dira Takutkan Oleh Rasul Sallallahu Alih Wasallam Umat Nabi Ramadhan Sia Sia Ada Lagi Satu Namanya Ningsi Ningsi Beli Emas Dari Mulai Pegelangan Tangan Siput Buat Lebaran Udah Lu Dengerin Aja Sih Ceritakan Gue Yang Bikin Nama Kan Terserah Yang Namanya Pembicarakan Bebas Betul Kan Pak Bupati Pak Bupati Juga Begitu Kalau Ngomong Improv Yang Jamal 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 Rahim Ada Ningsi Beli Emas Dari Mulai Pegelangan Tangan Sampai Sikut Emang Ini Ningsi Orangnya Baik Banget Baiknya Luar Biasa Setiap Tetangga Lewat Neng Mau Kemana Pak Bu Mau Kemana Mampir Biasanya Begitu Tetangga Senang Banget Sini Satu Waktu Ningsi Lagi Pakai Emas Ningsi Nggak Mau Buka Mau Mandi Dulu Selesai Mandi Sebelum Mandi Mau Dibuka Dia Mau Nyapu Begitu Dinyapu Teras Rumah Tetangga Pada Lewat Ibu Kemana Sini Mampir Ibu Jawab Ya Nanti Insyaallah Sombong Tuh Dalam Hati Segala Nyapu Depan Rumah Mas Sampai Sesikut Begitu Jadi Dosa Nabi Udah Ajarin Ramadan Asar Sampai Ketemu Maghrib Ada Dikirnya Ini Penembusan Buat Kita Ini Kita Minta Ya Allah Ambat Bersaksi Saksikan Dimana Ambat Yang Saat Ini Sedang Berpuasa Surga Jaminan Yang Kami Ininkan Bukan Neraka Jauhkan Kami Dari Neraka Ya Allah Maafkan Ketidaksempurnaan Hamba Dengan Segala Ibadah Yang Hamba Lakukan Ya Allah Tolong Maafkan Engkau Maha Pemaaf Dan Engkau Pasti Akan Memberikan Kebutuhan Apa Yang Kami Butuhkan Ini Kita Ngomong Sama Allah Tapi Emang Dasar Kita Nyeblon Ketemu Cendol Beli Ketemu Kolak Beli Ketemu Apa Beli Balai Balai Semuanya Kita Biji Salak Coba Sebelas Bulan Biji Salak Dibuang Buang Ramadhan Dicari Itu Biji Salak Coba Kita Bisa Lihat Disini Adalah Salah Satunya Coba Lihat Kemubadiran Itu Adalah Hawa Nafsu Hawa Nafsu Yang Akan Menjurumusin Kita Sampai Kita Tidak Mendapatkan Pahala Yang Besar Di Hadapan Allah Ramadhan Diajarin Juga Salat Terawih Ada 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 Salat Terawih Mushalah Dekat Nggak Disini Disini Ada Nggak Yang Kerja Di luar Kota Banyak Banyak Ramadan Ada Terawih Terawihnya Minggu Pertama Rame Nggak Penuh Nggak Yang Di luar Kota Udah Pulang Belum Saya Ulang Ya Awal Ramadan Kan ada Terawih Penuh Nggak Yang Di luar Kota Belum Pulang Biasanya Kalau orang Udah Ramadhan Biasanya Proposal Keluar Pelebaran Masjid Pelebaran Musola Datang Ke rumah Habib Doain Proposalnya Biar Jalan Lancar Rezekinya Berkah Ini Apaan Proposal Proposalnya Apa Pelebaran Pelebaran Apa Musola Masjid Kalau saya Pribadi Nggak usah Dilebaran Ntar juga Lebar Sendiri Minggu Pertama Penuh Wajar Sendal Pada Ketukar Kadang Salah Gandeng Laki Bini Orang Kegandeng Sangking Penuhnya Yang Di dalam Pada Pakai Mukhenak Melintir Melintir Haradang Betul Nggak Bapak Lepas Peci Kipas Kipas Anginnya Anget Penuh Datang Minggu Kedua Mulai Kemajuannya Kelihatan Sof Sendal Masih Pada Ketukar Masih Minggu Ketiga Ini yang Di dalam Makin Ada Kemajuan Yang Di dalam Udah Pada Mulai Pakai Jaket Kenapa Dingin Orang Kekadeng Jamaahnya Masuk Minggu Keempat Yang Dari Keluar Kota Udah Pulang Minggu Terakhir Ramadan Datang Udah Pulang Masjid Makin Rami Makin Kosok Minggu Keempat Yang Ada Cuman Apa Panitia Zakat Fitrah Ini Kan Kemunduran Ini Kemunduran Yang Harusnya Ramai Akhir Apa Awal Akhir Kenapa Orang Yang Di Luar Kota Kan Pulang Kan Begitu Kan Ini Logika Tapi Disinilah Letak Allah Memberikan Kehormatan Kepada Umat Nabi Disunahkan Salat Tarawih Kalau Wajib Abis Tarawih Wajib Abis Salat Salat Terawih Berapa Rokat Kita Disini 23 Mawitir 23 Coba bisa Kebayang 23 Kuat Sanggup Coba Lihat Kalau Ramadan Siluman Perempuan Banyak Siluman Perempuan Rame Abis Buka Puasa Panggil Anak Sini Bawa Mukena Sejadah Taraw Di Tiang Sebelah Sana Biar Bisa Nyender Dikit Imam Kiai Ahdi Soalnya Kenapa Lama Ibu Tidak Boleh Egois Ibu Bisa Naruk Kena Sejadah Duluan Bapak Mana Bisa Kain Duluan Tidak Boleh Ini Yang Menyisi Luman Ramadan Tuh Hati Hati Kenapa Kemalesannya Timbul Tuh Hati Hati Di Ramadan Nadrosah Luar Biasa Menata Hati Menata Setiap Tingkah Laku Kita Kenapa Karena Ramadan Ini Nabi Sallallahu 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 Ya Rabbah Ayuhal Jaman Rahimah Mudah-mudahan Apa yang disampaikan Hari ini Walaupun sedikit Menjadi satu Keberkahan Ilmu Buat kita Semua Khususnya Buat dari Pribadi Saya Teguran Buat Diri Saya Pribadi Dan Umum Buat Buat Kita Semua Insya Sallallahu Sallallahu al-medina darjah al-medina darjah al-medina yatari mu'alaha yatari mu'alaha yatari mu'alaha wa'afu'ana karim wa'afu'ana rahim ya farijil hamd ya kashif al-gam ya mali abdiyafir wa'arham da'wahum subhanakallahumma ta'adhu fiasalam wa akhiru da'wana anil hamdulillahirrabbil alamin kan kita juga minta kepada Allah mudah-mudahan sahibul hajat berserta keluarga segala hajatnya dikabul oleh Allah amin wa'afu minkum assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton